hai oke kembali lagi di channel mata data oke kita langsung ke informasinya pelatih timnas indonesia pertama kali tahun 1938 ialah johannes masternbroke dari belanda kemudian pelatih timnas indonesia pada periode 1951 sampai dengan 1953 dipimpin oleh Joe Sengke dari Singapura pelatih timnas indonesia tahun 1954 sampai dengan 1964 dinahkodei oleh Anton Pogacnik dari Yugoslavia di tahun 1966 sampai dengan 1970 Endangwitarca pelatih tunggal masuk ilmi pelatih timnas indonesia asal indonesia 1970 dan 1971 EA Mangindaan dari Indonesia 1971 sampai 1978 Suardi Arlan dari Indonesia di tahun 1974 Jamiat dalhar dari Indonesia di tahun 1974 sampai dengan 1975 Aang Mughitarsa bergeser pada pelatih timnas indonesia pada tahun 1975 sampai dengan 1976 dipimpin oleh Will Korver dari Belanda serta tahun 1979 Will Korver kembali dipercaya menahkodei timnas indonesia pada tahun 1979 pada periode 1979 merk Jonota pelatih asal Polandia juga pernah menukangi timnas indonesia di tahun 1980 sampai dengan 1981 Prans Pan Balkong dari Belanda menjadi pelatih timnas indonesia tahun 1981 Harry Chong pelatih asal indonesia ini juga pernah menukangi berturut-tur timnas indonesia pada tahun 1981 dan 1985 dan pada periode 1981 dan 1983 Brand Pfischer dari Jerman menukangi timnas indonesia pada tahun itu bergeser ke tahun 1983 Muhammad Bahsri pelatih asal indonesia ini menjadi pelatih timnas tahun yaitu pada tahun 1983 kemudian di tahun 1983 Iswan D. Idris juga pernah mencatatkan Yaman sebagai pelatih timnas indonesia pada tahun 1983 masih di tahun yang sama Sinyo Aliando dari Indonesia juga pernah menjadi pelatih timnas indonesia Pada tahun 1984 dan 1985 Sinyo Aliando kembali dipercaya menjadi pelatih timnas indonesia 1984 Barbatana pelatih asal Brazil ini menjadi pelatih indonesia pada tahun 1984 1984 Pada tahun 1985 dan 1987 Barj Matula Velwa pelatih asal indonesia dari timur ini pernah menukangi Indonesia dua tahun yaitu 55 dan 87 1990 dan 1992 Anatoly Polusin pelatih asal Rusia ini menjadi pelatih dari Indonesia pada periode 90 dan 1992 sampai dengan seri dan pada tahun 1994 1992 sampai dengan 1993 Ivan Toplak dari Yugoslavia juga pernah menjadi pelatih timnas indonesia pada tahun 1995 1995 Romeno Mati dari Italia dan 1996 Andi Muhammad Tuguh dari Indonesia Pada periode 1996 dan 1997 Danur Windo dari Indonesia menjadi pelatih yang salah satu dan tahun 1997 Danur Windo dari Indonesia juga pernah menukangi timnas indonesia 1998 Rus di bahaluan dari Indonesia dan 1999 ada Ben Hartschum dari Jerman Pada periode 1999 sampai dengan 2000 Nandar di tahun 2000 Nandar Jaya dari Indonesia dan pada periode tahun 2000 sampai dengan 2002 Benidolo menjadi pelatih timnas indonesia 2008 dan 2010 kembali dipercaya 2008 dan 2010 kembali dipercaya Benidolo menukangi timnas indonesia 2008 sampai dengan 2010 Pada periode 2002 dan 2004 Ivan Penkov Kolev dari Bulgaria dipercaya menjadi pelatih timnas indonesia Pada periode 2004 sampai dengan 2007 Peter White dari Inggris dipercaya menjadi pelatih timnas indonesia dipercaya menjadi pelatih timnas indonesia Kemudian pada periode 2010 dan 2011 Alfred Riedel dari Austria dipercaya menjadi pelatih timnas indonesia Alfred Riedel juga dipercaya menjadi pelatih timnas indonesia pada periode 2013 hingga 2014 Terakhir 2016 Alfred Riedel juga dipercaya sebagai pelatih timnas indonesia tahun 2016 Namun pada tahun 2011 dan 2012 Wim Riesbergen dari Belanda menjadi Kepala pelatih timnas indonesia 2011 sampai dengan 2012 Dan diudah 2012 Aji Santoso pelatih asal indonesia ini menukangi timnas indonesia pada tahun 2012 2012-2013 Niel Meijer dari Indonesia dan 2013 Luis Manuel Blanco dari Argentina Kemudian pada tahun 2012 Maksud kami tahun 2013 Jack F. Santiago dari Brazil menjadi pelatih timnas indonesia kala itu Dan di tahun 2015 Peter Vistra dari Belanda menjadi pelatih timnas indonesia selama setahun Maksud kami selama 2 tahun Dan 2017 hingga 2018 Luis Mila dari Spanyol Menjadi pelatih timnas indonesia 2017 dan 2018 Di tahun 2018 Bima Sakti menjadi pengganti dari Luis Mila Serta di tahun 2018 sampai dengan 2019 Simon McMoney Asal Skotlandia ini pelatih asal Skotlandia ini selama setahun menjadi pelatih timnas indonesia Dan terakhir pelatih timnas indonesia sekarang dipimpin oleh Shin Taeyong asal Korea Selatan Ya itulah dari deletan pelatih-pelatih timnas indonesia dari masa ke masa Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua Jangan lupa di like di komen dan di share video ini Supaya kawan-kawan yang lain bisa mengetahui channel ini Serta yang paling penting diaktifkan tombol notifikasinya Supaya kawan-kawan tidak semua tidak ketinggalan informasi terbaru upload video terbaru dari channel Matadata Oke kawan-kawan dan terima kasih Selamat menikmati